Oke, dalam sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan analisis kebijakan publik dan bagaimana trik-trik yang selama ini sudah banyak dilakukan oleh para pakar untuk mengungkap apa-apa yang ada di balik keputusan-keputusan politik atau keputusan-keputusan publik yang diambil nah yang pertama bahwa dalam melakukan analisis kebijakan publik diperlukan sebuah perangkat teoretik yang kuat kalau kita tidak memiliki bijakan atau tidak memiliki perangkat teoretik yang kuat maka asumsi yang akan kita bangun itu juga akan lemah nah, oleh karenanya pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang bagaimana dan apa-apa saja pisau analisis atau theoretical framework yang bisa kita pakai untuk melakukan analisis kebijakan publik sebelum kita membahas lebih detail tentang hal tersebut maka pertama kita harus ketahui bahwa permasalahan kebijakan publik atau kegiatan analisis kebijakan publik itu berada di tengah dimana ada dua arus besar yang ada di samping kanan dan samping kiri seorang analis kebijakan publik yaitu apa? arus besar yang pertama yang dinamakan dengan conceptual world atau dunia konseptual nah dunia konseptual ini penting dimana saya sering mengatakan bahwa dunia konseptual itu adalah merupakan generalisasi dari fakta-fakta empiris yang ada di lapangan selama ini sehingga kalau orang sering mengatakan, ah itu kan teori saja wah kamu ini cuma bisa bicara teori dan sebagainya itu sebenarnya anggapan yang keliru karena teori itu dibangun dari sekian banyak kasus-kasus yang bersifat empiris kemudian di generalisasi menjadi sebuah teori sehingga teori itu bukan sebuah angan-angan bukan sebuah sesuatu yang bersifat tidak berpijak kepada realitas tapi dia merupakan generalisasi dari realitas itu adalah arus besar yang pertama yang itu menekan atau mendorong seorang analis kebijakan pada sisi yang lain seorang analis kebijakan itu juga berhadapan dengan arus yang berlawanan yang dinamakan dengan empirical world kalau tadi adalah conceptual world atau theoretical world nah yang kedua adalah empirical world nah di dalam empirical world ini dia lebih banyak berbicara tentang apa yang ada hari ini dan disini yang sifatnya sangat kontekstual kenapa saya katakan begitu? karena pada video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa karakteristik, salah satu karakteristik dasar dari kebijakan publik itu dia berjifat problem solving karena problem solving maka dia sangat kontekstual apa yang dihadapi disini dan saat ini itu adalah yang dinamakan dengan kontekstual ada kekinian dan kedisinian itu yang dinamakan dengan empirical world atau dunia empirik nah seorang analis kebijakan publik harus pandai harus memiliki seni harus memiliki skill bagaimana memadukan theoretical world dengan empirical world sehingga ketika dia masuk pada ranah empirik dia sudah punya perspektif dan asumsi yang kuat bahwa kejadian itu secara umum sebenarnya bisa difahami melalui pisau analisis tertentu yang itu diambil dari teori yang diambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di banyak tempat, di banyak kasus yang berbeda akan tetapi di sisi lain dia tidak hanya bisa memaksakan cara berpikir yang misalnya deduktif tadi untuk dipaksa harus bisa dipakai ke dalam kasus yang sedang dihadapi maka dia juga harus mengkombinasi cara berpikir deduktif yang berangkat dari teori generalisasi dan sebagainya tadi kemudian dia padukan dengan apa yang terjadi pada kasus tersebut yang bersifat induktif nah sehingga cara berpikir yang bersifat deduktif dan induktif ini adalah cara berpikir yang harus digunakan secara simultan oleh seorang analis kebijakan publik artinya apa? tidak boleh satu ditinggal demi mengejar yang satunya bahwa seorang analis kebijakan publik itu harus punya landasan teori yang kuat itu ya tetapi dia harus memiliki data dan memiliki bukti yang sangat kuat pada kasus yang diamati juga ya kalau dia memiliki data yang kuat terhadap kasus yang diamati tapi tidak memiliki background teoretik apapun yang bisa dipakai untuk menganalisis kasus itu maka analis kebijakan publiknya akan fatal sebaliknya juga begitu seorang analis kebijakan publik yang faham sekian banyak teori membaca sekian banyak buku membaca sekian banyak jurnal tapi dia tidak punya data sama sekali tentang kasus yang akan dianalisis maka juga akan fatal nah sehingga analis kebijakan publik itu memiliki dua perangkat andalan atau dua senjata andalan itu tadi yaitu senjata teoretik dan senjata praktikal senjata empirik nah dua ini yang nantinya akan coba diramu semenikian rupa sehingga kita bisa menghasilkan sebuah analisis kebijakan publik yang baik dan akurat nah pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memiliki perangkat teoretik yang kuat oke yang pertama bahwa kebijakan publik itu memiliki tiga level dalam konteks bagaimana memadu padankan dua hal tadi yang pertama kita sering mendengar sebuah istilah yang dinamakan dengan evidence based policy atau kebijakan yang berbasis kepada bukti kebijakan yang diambil berdasarkan bahwa pada bukti-bukti yang bersifat nyata itu yang dinamakan dengan evidence based policy sehingga data dikumpulkan kalau dia bersifat kuantitatif maka data kuantitatif dikumpulkan kalau dia bersifat kualitatif maka data kualitatif yang ada di kasus tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sudah tersedia yang nanti juga akan kita bahas nah kemudian itu merekomendasikan sebuah kebijakan ini adalah evidence based policy nah akan tetapi evidence based policy atau EBP itu adalah pada level yang rendah dan kalau kita kembali kepada theoretical world dan empirical world dia evidence based policy ini masih berpijak kepada empirical world dia belum berorientasi kepada theoretical world nah apa di atas evidence based policy di atas evidence policy itu adalah research based policy atau kebijakan berbasis penelitian nah ini beda ya kalau berbasis evidence ya cuma data-data saja dikumpulkan kemudian disimpulkan diambil kebijakan itu evidence based policy tapi research based policy data itu sudah dianalisis sedemikian dan rupa sudah didialogkan dengan teori sudah dilakukan proses verifikasi dan sebagainya sehingga kemudian kesimpulannya itu benar-benar merupakan kesimpulan hasil riset yang mengikuti proses dan prosedur yang benar secara metodologis itu adalah research based policy yang levelnya berada di atas evidence based policy ya tidak sudah dilakukan data itu sudah diperlakukan sedemikian rupa tidak hanya sekedar disajikan lalu disikapi tapi dianalisis didalami dikritisi dan sebagainya itu adalah research based policy nah tetapi research based policy ini juga bukan yang paling tinggi lalu apa di atas research based policy di atas research based policy itu adalah science based policy atau kebijakan berbasis ilmu pengetahuan nah bedanya dimana dengan research based policy apakah hasil research itu bukan science ya hasil research itu adalah bagian dari science science itu merupakan sekumpulan berbagai macam research yang sudah dilakukan tidak hanya dalam kontek kasus analisis kebijakan itu tapi juga dalam kontek-kontek yang lain kemudian dibandingkan dikomparasi di generalisasi dan hasil generalisasi itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah kebijakan itu adalah science based policy nah tiga tingkatan ini adalah sebuah upaya dimana kebijakan publik itu memiliki asumsi yang kuat memiliki dasar teori yang kuat semakin tinggi levelnya maka kekuatan asumsi yang ada dalam kebijakan itu semakin kokoh ketika asumsi yang digunakan dalam mengambil kebijakan semakin kokoh maka durability atau ketahanan dari kebijakan itu juga akan semakin panjang dia bisa bertahan dalam waktu yang lama dalam menyelesaikan masalah itu tidak case by case tidak moment by moment tapi dia berdasarkan sebuah kebijakan asumsi yang kuat sehingga dasar teori yang dipakai dasar asumsi yang dipakai harus kuat kenyataannya bagaimana? kenyataannya jangankan yang science based policy yang evidence based policy di lapangan itu sangat jarang kita temukan apalagi yang science based policy atau research based policy bahkan yang evidence based policy itu juga masih tidak 100% banyak kebijakan-kebijakan itu yang dibuat berdasarkan insting berdasarkan kepentingan sesaat dan sebagainya itu juga lebih banyak kita temukan itu yang disebut dengan policy based evidence jadi dasarnya buktinya yang kemudian dicocok-cocokkan dengan preferensi kebijakan yang sudah dimiliki nah ini yang tidak boleh ini adalah larangan besar bagi seorang analis kebijakan publik karena sejak dulu para founding fathers kita salah satunya Pak Sujad Moko dulu sudah mengkritik tahun 50-an awal-awal Indonesia Merdeka dia mengatakan bahwa ilmuwan atau analis kebijakan publik di Indonesia ini hanya melaksanakan pesanan ya atau analisis pesanan bahwa jadinya harus begini tinggal diolah gimana caranya juga cocok dengan keinginan si penguasa atau gustur ya kayak Haji Abdurman Wahid dulu juga ada mengatakan bahwa ya itu intelektual tukang ya intelektual tukang istilahnya bahwa ya pokoknya dicocok-cocokkan dengan preferensi dari pengambil kebijakan nah ini yang larangan besar bagi seorang analis kebijakan jadi tidak boleh policy based evidence tapi harus evidence based policy syukur-syukur bisa research based policy lebih baik lagi kalau bisa science based policy kebijakan yang dibuat berdasarkan science itu adalah kunci dari meningkatnya kualitas kebijakan yang ada di Indonesia nah bagaimana kita bisa melakukan apa mengajak bangsa ini mengajak komponen-komponen yang ada dalam bangsa ini untuk menuju pada level kualitas kebijakan yang baik minimal adalah evidence based syukur-syukur bisa research based apalagi bisa science based maka ada dua cara sama seperti metodologi penelitian secara umum yaitu menggunakan cara kuantitatif atau cara kualitatif atau kita bisa melakukan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif baik melalui mixed method maupun multi method itu yang nanti akan bisa dipelajari di video yang video saya yang lain tentang metode penelitian nah apabila kita menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif maka sebenarnya data dan desain dari analisis kebijakan publik itu berasumsi bahwa data yang nanti akan dianalisis harus bisa diukur dan bisa dihitung measurable dan quantifiable itu adalah sifat data yang harus kita miliki ketika kita akan melakukan analisis kebijakan publik secara kuantitatif jadi tidak hanya terukur tapi juga bisa dihitung nah bagaimana kalau analisis kebijakan dilakukan secara kualitatif apakah bisa ya bisa saja dia bisa naik bahkan sampai pada level science-based policy bukan hanya evidence and research tapi bisa naik sampai pada science-based policy akan tetapi data yang dikumpulkan itu bersifat naratif opini kemudian pemaknaan dari kelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu sehingga datanya tidak bisa di quantify tidak quantifiable mungkin dia measurable tapi tidak quantifiable jadi jenis datanya berbeda nah apa yang baik dalam melakukan analisis kebijakan publik ya dua-duanya harus kita miliki tapi saya personally lebih menekankan bahwa kebijakan publik itu minimal itu adalah dilakukan secara kuantitatif akan lebih baik jika kemudian dia dilakukan penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif tapi at least kebijakan publik harus memiliki data kuantitatif sebelum analisis itu bisa merekomendasikan sebuah kebijakan kepada pemerintah nah ini yang penting untuk kita pahami bagaimana kita memilah jenis analisis kebijakan publik yang akan kita lakukan bersifat kuantitatif atau kualitatif nah ada tiga topik atau ada tiga jenis dari hasil sebuah analisis kebijakan publik yang pertama analisis kebijakan publik itu menghasilkan sebuah analisis kebijakan publik yang bersifat deskriptif dia hanya mendeskripsikan saja persoalan yang ada persoalan kebijakan yang ada di lapangan nah biasanya data yang dia miliki itu adalah data-data masa lalu kemudian dikumpulkan berupa grafik berupa tabel pie chart misalnya dan kemudian ditunjukkan oh ternyata jumlah masyarakat miskin itu sebagian besar adalah buruh tani sehingga kalau kita mau melakukan kebijakan untuk menanggulai kemiskinan maka buatlah program yang penerima manfaatnya adalah buruh tani maka kalau itu kita lakukan berarti angka kemiskinan di daerah kita akan menurun secara drastis karena graf yang kita miliki bahwa jumlah apa namanya jumlah angka kemiskinan terbesar ada di buruh tani nah itu adalah yang bersifat deskriptif dan bisa kita lihat tadi adalah sifatnya evidence-based policy jadi data mentah langsung disodorkan langsung disikapi menjadi sebuah kebijakan tanpa didalami melalui riset misalkan mengapa mereka menjadi miskin jangan-jangan bukan karena buruh taninya dia menjadi miskin tetapi karena ada kebijakan struktural misalkan berupa subsidi pupuk ternyata subsidi itu yang menikmati adalah para curagan tani bukan buruhnya misalnya itu adalah ketika analisis diangkat lagi pada level yang lebih tinggi sehingga rekomendasi kebijakannya akan beda bukan sekedar memberi bantuan kepada buruh tani tapi mengevaluasi kebijakan subsidi pupuk kepada pertanian misalnya nah ini kalau sudah meningkat dari evidence ke research kalau apalagi diangkat pada yang lebih tinggi bahwa sebenarnya penurunan kesejahteraan petani disebabkan karena modernitas karena industrialisasi berlebih-lebihan karena pembangunan manufaktur yang luar biasa sehingga mencemari lingkungan sehingga karena lingkungannya tercemar maka sektor pertanian turun dan pelaku terendah di sektor pertanian adalah buruh tani maka mereka menjadi kelompok masyarakat yang miskin dan ini sudah dilakukan research di Amerika Latin di Afrika dan sebagainya sehingga kebijakannya bukan sekedar memberi program bantuan pada buruh tani tapi juga mengendalikan industrialisasi dan pencemaran lingkungan misalnya nah itu kalau kita sudah pada level yang tertinggi nah level yang terendah yang tadi saya contohkan itu adalah level analisis kebijakan publik yang deskriptif nah apa di atas deskriptif itu adalah bersifat prediktif yang tadi saya katakan bahwa dia sudah naik tidak hanya melihat gambar bahwa komponen masyarakat yang bisa terbesar itu adalah buruh tani tapi dia juga sudah melihat dari mana asal muasal kemiskinan si buruh tani ini sehingga misalnya kebijakan untuk pengendalian subsidi atau memantau penerima subsidi di sektor pertanian adalah benar-benar masyarakat terendah di sektor pertanian itu sudah bersifat prediktif nah di atas prediktif apa di atas prediktif adalah preskriptif ya kalau prediktif itu dia hanya mengantisipasi apa yang terjadi di masa yang datang ketika kebijakan ini tidak dilakukan tetapi analisis kebijakan publik yang paling tinggi statusnya ada yang bersifat preskriptif ketika permasalahan yang mirip terjadi di tempat lain di waktu yang lain maka hasil analisis kebijakan publik itu bisa dipakai untuk mengatasi persoalan itu itu bersifat preskriptif ya preskripsi itu adalah resep ya jadi misalnya kita sedang flu atau sedang batuk maka ketika kita datang ke dokter ditanya oleh dokter sakitnya apa sakitnya batuk maka dokternya sudah langsung mengeluarkan resep oke minum obat ini maka besok batuknya sembuh kenapa? karena itu sudah merupakan pola yang sama yang tadi saya sebutkan masalah kemiskinan di sektor pertanian itu sudah ada polanya sehingga sebuah analisis kebijakan yang bersifat preskriptif ketika di tempat lain ada masalah yang sama diberi solusi itu akan selesai ketika di waktu yang lain terjadi masalah yang sama maka solusi itu bisa dipakai atau rekomendasi kebijakan ini bisa dipakai nah sebenarnya antara tiga level tadi analisis kebijakan publik yang sudah deskriptif prediktif dan yang paling tinggi adalah preskriptif itu ketiga-tiganya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan biasanya kalau kebijakan itu dilakukan imediat ketala ada bencana ada krisis misalkan seperti sekarang ini terjadi pandemi dan kita tidak cukup banyak waktu untuk melakukan riset kita tidak cukup banyak waktu untuk melakukan kajian maka kebijakan publiknya bersifat deskriptif tidak apa-apa yang penting dia sudah evidence-based policy karena situasi krisis membutuh action yang cepat membutuh tindakan yang segera maka mungkin yang deskriptif ini cukup bahkan mungkin ketika terjadi bencana alam misalnya kemudian ada kempah ada gunung meletus itu tidak sempat kita melakukan penelitian dulu melakukan kajian ilmiah dulu bikin seminar dulu tidak sempat maka bisa kebijakan langsung diambil dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif bahkan mungkin saking segeranya karena menuntut hitungan menit misalkan tidak ada evidence-based policy jadi langsung saja bersifat intuitif kalau sudah seperti itu tidak berlaku itu semua teknik-teknik analisis data dan sebagainya tidak berlaku nah sekarang kita berbicara masuk pada teori atau asumsi yang tadi saya katakan bahwa ketika kita ingin menaik pada level yang bersifat prediktif atau bahkan lebih tinggi kita akan naik pada level yang bersifat preskriptif syaratnya apa ketika kita membuat sebuah analisis kebijakan yang berkualitas tinggi sampai pada level preskriptif dan dia sudah memadukan antara research-based dan science-based policy maka harus ada asumsi teoretik yang kuat dan ada banyak pilihan perspektif saya secara pribadi mengikuti cara berpikir atau mengikuti konstruksi berpikir bisa disebut sebagai asumsi atau bisa juga disebut sebagai teori yang disebut dengan institusionalisme atau dalam perkembangan yang baru disebut dengan neoinstitusionalisme nah neoinstitusionalisme atau teori institusionalisme ini merupakan asumsi terhadap berbagai persoalan kebijakan yang dipakai sebagai pisau analisis untuk memahami permasalahan kebijakan yang sedang dianalisis nah apa selain neoinstitusionalisme ya mungkin bisa behavioralisme atau misalkan strukturalisme atau misalkan poststrukturalisme tapi disini saya akan menjelaskan tentang satu perspektif atau satu teori yang bisa kita jadikan sebagai asumsi untuk membuat analisis yang disebut dengan institusionalisme atau neoinstitusionalisme apa itu teori institusionalisme teori institusionalisme itu sebuah teori yang berpandangan bahwa tindakan manusia itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada di luar diri manusia misalnya cara kita berpakaian itu ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di luar diri kita maka cara kita berpakaian di rumah dengan cara berpakaian kita di mal dengan cara berpakaian kita di kantor itu menjadi berbeda kenapa karena ada institusi yang berlaku di rumah yang memperbolehkan mungkin orang pakai sarung pakai celana pendek itu gak apa-apa tapi institusi berpakaian di kantor tidak memperbolehkan itu sehingga meskipun saya lebih nyaman menggunakan kaos misalnya tapi ketika saya datang ke kantor saya harus menggunakan baju yang rapi dimasukkan pakai ikat pinggang pakai sepatu yang baik misalnya tapi kalau saya menggunakan baju seperti itu ke mal misalnya atau ke pantai nah institusi yang ada di mal dan di pantai itu sudah berbeda lagi masa ke mal kemudian pakai baju kayak mau kerja ke kantor segala macam mungkin bajunya lebih rileks tapi tidak serileks baju yang ada di rumah atau ketika ke pantai juga begitu nah ini adalah teori institusi itu hanya dari cara berpakaian bagaimana dengan cara kita berbicara bagaimana dengan cara kita berinteraksi dan bagaimana cara seseorang mengambil keputusan itu semua dipengaruhi oleh yang namanya institusi dan institusi itu memberi tiga hal yang pertama dia memberi constraint constraint itu batasan-batasan kamu tidak boleh pakai baju ini kamu tidak boleh berbicara seperti ini siapa yang berbicara seperti itu bukan pimpinan bukan atasan bukan hukum tapi adalah sebuah kombinasi antara semuanya budaya juga ada di situ tapi kita secara otomatis akan bertindak sesuai dengan institusi yang berlaku di masyarakat itu adalah teori institusi nah kemudian yang kedua teori institusi itu memberi opportunity kalau kamu melakukan apa yang sudah di guidelines tadi maka akan memberi opportunity berupa apa kalau kita mengikuti ya kita mendapat respect kita mendapat pengakuan kalau kita melanggar mungkin kita akan di cibir sedikit akan dimarginalisasi dan sebagainya itu adalah opportunity nah yang ketiga tentunya dia memberi guidelines nah terakhir sebelum kita masuk pada lebih detail apa saja teori-teori dan asumsi-asumsi yang ada dalam neoinstitutionalisme maka institusi dalam teori instititutionalisme itu terbagi menjadi dua yaitu institusi yang bersifat formal ya sama tadi seperti kebijakan publik dan institusi yang bersifat informal apa institusi yang bersifat formal ya hukum peraturan regulasi itu adalah institusi yang bersifat formal kalau mahasiswa misalkan kuliah ya pakai kaos dan sebagainya itu yang dilanggar adalah institusi formal kenapa? karena sekarang di kampus itu sudah ada peraturan rektor ya kuliah harus pakai sepatu harus pakai hem dan sebagainya itu sudah ada tertuang kalau dulu mungkin tidak tertuang sekarang sudah tertuang dulu mungkin sifatnya informal tapi ketika dilegalkan maka dia menjadi institusi yang bersifat formal nah kemudian institusi yang jenis kedua adalah yang bersifat informal misalnya budaya yang ada di masyarakat kebiasaan yang ada di masyarakat nilai-nilai kepantasan yang ada di masyarakat itu adalah institusi yang bersifat informal nah teori institusionalisme dalam melakukan analisis kebijakan publik itu berasumsi bahwa kebijakan apapun yang diambil oleh seorang mengambil kebijakan tidak mungkin bisa lepas dari dua jenis institusi tadi baik yang bersifat tertulis dan formal maupun yang bersifat informal ambil contoh yang informal apa misalkan ada seorang pejabat publik yang berada di komunitas beragama tertentu maka tidak mungkin yang mayoritas katakanlah 90% itu agamanya X lalu tiba-tiba seorang kepala daerah di situ memulai sambutannya dengan salam yang itu tidak familiar dengan mayoritas agama yang ada di situ nah itu adalah akhirnya dia kemudian terpaksa menyesuaikan diri dengan mayoritas nilai yang ada di situ meskipun tidak ada hukum yang mengatakan salamnya harus begini tapi ada institusi yang bersifat informal yang mengatakan bahwa salamnya harus mengatakan seperti itu itu adalah bagaimana institusi informal bekerja dan seperti yang saya contohkan dan nanti ketika kita mendalami pada sesi berikutnya tentang jenis-jenis dari institusi kita akan bisa melihat bagaimana dampak dari institusi itu terhadap kebijakan publik sesi kali ini hanya mengantarkan saja bagaimana asumsi teoretik itu diperlukan dan salah satu asumsi teoretik yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis kebijakan publik adalah institusionalisme atau teori neoinstitusionalisme yang akan saya jelaskan secara lebih detail pada video berikutnya terima kasih sampai ketemu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati